Intro Halo teman-teman, Bens Kekau di rumah Kembali lagi sama aku, Chef Stella Dan hari ini aku gak akan baking sendirian Karena aku akan ditemenin baking sama Halo, aku Artika Rustong Kutri Indonesia Gorontalo 2019 Dan hari ini kita mau ngapain nih, Chef? Kita akan bikin hari ini mousse cake ya teman-teman di rumah Jadi kita akan bikin kayak mousse cake yang bentuknya mini-mini gitu Jadi bakal gemes banget Aku akan ajarin Katika untuk bikinnya from scratch Jadi dari basic, dari kita akan bikin kuenya Kemudian kita akan bikin mousse cake-nya bakal asik banget Tapi sebelum kita baking, aku mau tanya-tanya dulu nih Katika Oh, interview nih ya? Iya, interview sedikit lah ya Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Bens Kekau di rumah Oke, oke Nah Katika lagi sibuk apa sih lately? Ini kan lagi pandemi ya Selama ini sudah mau masuki bulan akhir tahun 40 hari lagi? Kurang lebih ya 40 hari lagi? Bakal kayaknya kurang ya Kurang ya sebenarnya Kurang ya? Oke, oke Jadi kayak selama ini kegiatannya ngapain aja? Mungkin boleh sharing-sharing sama teman-teman Sebenarnya untuk 2 bulan awal waktu pandemi itu memang aku mengikuti pemerintah bawa di rumah aja Kayaknya hampir semuanya mengikuti aturan dari pemerintah ya Betul Untuk di rumah aja Setelah itu kemudian mulai masuk ke PSBB ya Betul PSBB yang pertama ya Yang pertama Itu semua orang lagi takut-takutnya banget Gak berani keluar rumah sama sekali Dan kemudian ada New Normal Saat New Normal itu udah mulai aktivitas berjalan seperti biasa Karena udah mulai ngisi webinar Karena banyak banget virtual Kemudian juga untuk syutingan juga udah mulai jalan Udah mulai jalan ya aktivitasnya Tapi tetap harus menggunakan protokol dari pemerintah pastinya Protokol kesehatannya tetap harus dijalankan Bagus banget Chefnya? Loh aku yang gantiin interview nih sekarang Loh loh Aku disini untuk menghidup teman-teman best customer aja sebenarnya kalau di rumah Nah disitu aku ngeliat kayaknya aktif banget nih ya Kak Tika Nah Kak Tika sendiri kayaknya sekarang udah mulai aktif backing aku denger-denger ya Tadi ada tim ya Pas kita lagi briefing Gimana nih? Gak usah gak usah malu-malu Semua tuh jadi aktif backing ya Tiba-tiba kita jadi Menjadi dependen di rumah ya Gimana tuh? Kayak ada gak kayak kisah-kisah lucu? Kemarin buka PO Kayak gitu Jadi tuh sebenarnya selama Selama pandemi ini udah mulai bisa masak sedikit-sedikit ya Betul ya Yang awalnya mungkin cuma masak air gitu kan ya Kan udah bisa mulai pecahin telur Sekarang udah bisa pecahin telur Sekarang udah bisa bikin nasi goreng Kalau dulu nasi gorengnya dibawahnya gosong Karena udah diaduk Sekarang udah mulai Udah diaduk sampe bawah ya Udah diaduk sampe bawah ya Udah pro kayaknya Sekarang udah pro bisa sambil dinaik-naikin gitu Tiba-tiba apa tuh istilahnya chef? Apa ya? Kalo yang ngakak-ngakak gini demi konten soalnya Demi konten soalnya kan Terus kemudian Harus aktif terus ya soalnya Iya Menginspirasi banyak masyarakat ya Jangan dicontoh ya Temen-temen kakao semua Kemudian kemarin tuh sempet akhirnya Punya pemikiran sama temen-temen semua Untuk ngebikin PO kue-kue kering Oh oke Berarti udah ada basic baking nih seru banget ya Cuma sebenernya basic baking-nya hanya bentuk-bentuknya aja sih chef Oh bentuk-bentuknya aja Jadi banyak tambahan-tambahan pekerja di belakangnya Jadi kayak Bentuk nastar itu kan agak sulit ya Ada yang bentuknya dibela-bela Ada yang bentuknya bulat Ada yang panjang Iya Jadi nastarnya aku variatif Cuma buat yang mau ikut PO aku Maaf sekarang udah tutup That's out temen-temen ya Tapi nanti kalo misalnya ada batch baru Kita akan langsung announce Jangan khawatir Nanti akan follow juga untuk IG-nya Kak Tika ya Oke Thank you Sekarang kayaknya kita sudah selesai cicat Dan kita akan langsung bikin aja Moose cake-nya sekarang Yuk cuh kita langsung bikin Chef jadi hari ini kita bakal bikin moose cake apa aja sih? Oke Jadi hari ini aku bakal bikin moose cake ada 3 varian nih Oke Yang pertama kita akan bikin yang ada ebony black-nya Ebony black Kemudian ada yang macam wucu Kita akan bikin Dan yang paling spesial aku akan bikin pake aku Rico Bens Kakao untuk glazing-nya nanti coklatnya Jadi nanti untuk lapisannya tuh dari paling bawah Nanti kita akan bikin Ada cash cookies-nya Kemudian ada bolunya Bolunya kita akan base-nya pake butter cake Nanti Katika Kemudian setelah itu ada chocolate mousse Ada white mousse-nya Ada matcha mousse Kemudian terakhir akan ada glazing-nya Jadi bakal kayak cantik banget Dan nanti Katika akan dekor untuk mousse cake-nya Jadi spesial banget ini buatannya langsung ya Dari scratch Dari awal bikin bolu sampai nanti dekor Ketika semuanya akan handle Dibantuin tapi Mas Chef Merdan Tapi aku pasti akan mengarahkan ya Akan membantu Kan udah ada basic baking Iya Nasar by the way Pemirsa semuanya nih Kayaknya agak berbeda sama Salah Yang ini dari tadi kayaknya agak susah nih Mari kita coba ya Iya bisa-bisa banget ya Yuk kita langsung bikin ya teman-teman Oke let's go Oke teman-teman semua Sebelum kita akan bikin mousse cake-nya Jadi aku mau kasih tau nih Katika Kita akan bikin ya Pake bawahnya tuh biasanya Pake cashew cookies Ya Tadi kayaknya udah sempet icip-icip Enak ya katanya ya Cashew cookies-nya ya Hmm Teman-teman juga harus coba bikin di rumah Dan ini resepnya sudah kita upload Di video sebelumnya Nah Katika nanti abis pulang dari sini Bisa langsung bebikinan bikin cookies ini Nah cashew cookies ini Nanti teman-teman bisa untuk buka hamper Untuk PO Natal pasti Cocok banget ya Harus cuma bikin Kue-kue kering gitu ya Untuk PO nanti Iya betul ya Bisa nih kayaknya buat bikin PO ya Iya ini gampang banget Soalnya nanti bisa langsung lihat di video sebelumnya Oke Ini kita akan taruh dulu ya Karena kita akan bikin untuk base kuenya dulu Yaitu kita akan bikinnya butter cake Nah aku jelasin ya Jadi butter cake ini Base-nya adalah Pertama kali bikinnya itu Kita akan kocok mentega dan juga gula dulu Kemudian nanti kita akan lelehkan coklatnya Pake coklat compound dari Dark compound coklat dari Dairy Caleb Kemudian kita akan masukkan Nanti telurnya satu Bahan keringnya Baru terakhir suju cair Gampang kan? Oke Dan itu gak perlu repot-repot kocok Karena nanti pake ini aja Oke Lihat Kemudian ikutin instruksi aku aja Jadi sebelum kita taruh gulanya Itu harus diayak dulu gulanya Oke sekarang gula halusnya sudah terayak ya Bagus sekali Jadi next stepnya kita akan masukkan untuk menteganya Menteganya Oke Langsung semuanya? Ya boleh langsung semua dimasukkan Oke Kemudian disini aku punya dark compound coklat Kita akan lelehkan dulu ya Jadi sambil nanti dia sudah terkocok rata dan juga warnanya pucat Kita akan masukkan lelehan coklatnya Oke Oke jadi disini aku sudah punya melt coklatnya Ya ini sudah dilelehkan seperti ini Sekarang kita akan taruh untuk butter dan gulanya ke dalam Oh loh ke dalam ya Ke ini Ke mixernya Nah kemudian speednya boleh Di speed 2 sampai 3 itu boleh Ya Nah sip Sip segini aja ya Kita akan tunggu nanti kurang lebih sampai dia pucat dan juga mengembang ya Nah jadi teksturnya seperti ini Dia warnanya sudah putih pucat ya Tadi kan awalnya butternya kuning sekali warnanya Nah sekarang kita akan masukkan dulu untuk kuning telurnya Ya Kuning telurnya oke Iya Kemudian setelah itu Elf coklatnya juga boleh dikasihkan Yang sudah dilelehkan ya coklatnya So far so good kok ya Berbakat ya Berbakat ya Istriable ya Istriable cek ya Hahaha Suka banget deh Istriable Istriable Suka banget Oke Oke udah masuk semua Nah ini kita akan aduk lagi Aduk lagi Pake kecepatannya satu aja Satu aja Kecepatan rendah aja Sambil kita masukkan bahan keringnya disini aku sudah ayak semua Ya Nah itu gak apa-apa memang kecepatan seperti itu Kita akan sambil masukkan Ake sendok pelan-pelan ya Hmm jadi kalau ada masuk bahan baru Dia harus lebih pelan-pelan masuknya Kalau gak nanti tepungnya semuanya jadi bebedak Juta Hahaha Oke teman-teman di rumah jadi ini sudah jadi ya Kartik S sudah berhasil untuk membuat adonannya butter cake Masih awal kali ini Masih awal Masih panjang perjalanan kita Oke Nah disini aku kan kasih tau dulu Jadi nanti kakak akan masukkan ke dalam loyangnya disini Ini ukurannya 22 x 22 cm dengan tingginya 4 cm Dan semua adonannya akan dituang kesini Dan kita akan panggang di suhu 165 derajat Selama 12 sampai 15 menit Jadi bentar banget ya Bentar ya Karena dia nanti bakal tipis Kita gak perlu bolu yang tebal-tebal banget Hanya untuk di sebagian bawahnya aja Cus langsung dituang aja Jangan sampai ada yang tersisa Kalau kata ibu-ibu sayang Sayang ya Sayang ya Sayang ya Wah iya tul Langsung masukkan aja Nanti aku bantu spread disini ya Teman-teman di rumah jadi ini sudah jadi tuh ya Sudah dirapikan juga sama kakak Wuuuh cakep banget ya Langsung rasa berbakat ya Langsung berbah haluan nanti tahun depan ya Oke kita akan panggang Sungguhnya berapa tadi? 195 derajat Selama Dalam 12 sampai 15 menit ya chef ya Luar biasa Yuk kita langsung panggang sekarang Oke teman-teman semua Sekarang kita akan lanjut ke next stepnya Kita akan bikin white chocolate mousse nya Gampang sekali Dan juga bahan-bahannya pasti gampang Mudah ditemukan Di sini langkah pertamanya Aku punya air Dan juga gelatin Kita akan jadikan satu aja Ya Kemudian aku akan aduk rata Ini kita akan tunggu aja nih kak-kak ya Kita akan tunggu sampai dia semuanya blooming Blooming itu kita diamkan Nanti dia akan bentuknya seperti jelly Ya Jadi kita diamkan aja di sini Sementara itu kita akan masak white chocolate nya Dan juga susu Ya kita akan panaskan bersama Ini aku nyalain kompornya Iya Dinyalakan Aku tekan dulu Di sini Kemudian kita pakai api kecil saja ya Bisa kak? Gak bisa nyala Oh gak bisa nyala ya Nah dia bisa sekarang Oh gitu ya Oke oke Iya harus agak tenaga sedikit aja Oke Nah ini sekecil ini aja Ya kemudian kita tuang susunya Nah Pertama kita akan tuang coklatnya Coklatnya Dan tuang coklatnya dimasak bareng Ini udah chef? Nah ini udah ya Jadi dia sudah larut semua untuk bahan-bahannya Dan tadi kita menggunakan ini namanya spatula dari Saneng Karena waktu tadi kita masak ini spatulanya anti panas Jadi bisa sambil dimasak gitu ya Spesial banget Nah disini sekarang aku akan whip untuk whipped cream ya Disini aku gunakan juga untuk bowl dan juga balloon whisk dari Saneng juga Ya Sekarang aku akan kocok ini whipped creamnya Oke kita akan taruh aja Dan disini pastikan whipped creamnya dingin ya Oke jadi ini sudah kaku ya untuk whipped creamnya seperti ini Hanya menggunakan Sekarang kita akan masukkan Oh iya Oh iya Kita akan masukkan white chocolatenya Kedalam bowl ini ya Oke Langsung ya Sudah diturunkan suhunya ya Tadi kan masih panas sekali Kemudian akan diaduk rata aja Kita akan timbang jadi enam ya Karena kan nanti mousse cake-nya itu akan ada jadi enam piece Dan empat nanti akan jadi orange ya Dan juga dua jadi matcha nanti Oke jadi kita sudah timbang ya Kedalam dua bowl Yang satu disini 40 gram Tadi totalnya ada 60 gram Yang disini 20 Nah disini aku akan taruh nanti orange Ya disini ada orange zest Dan juga ada orange juice-nya ya Fresh orange juice Yang ini yang matcha? Yang ini yang matcha ya Kakak mau aduk yang mana nih? Yang matcha atau yang orange? Dikit aja yang matcha Yang matcha ya Berarti yang matcha ini harus diayak dulu Oke Supaya matcha nya lebih ini ya Lebih Lebih halus Halus Sini akan aku masukkan orange zest-nya Kayak ini juga Iya Pakai sendok kecil aja Oke Nah iya seperti itu Nah kita akan langsung aduk rata aja ya Aduknya pakai sendok ini aja langsung Iya bisa langsung ya Setelah itu Kita akan taruh nanti ke dalam mold ini Mold pink yang cantik ini Ya kita akan taruh Teman-teman semua jadi ini sudah jadi ya Kita sudah taruh di moldnya Dan ini ada empat yang orange dan dua yang matcha Sekarang kita akan dinginkan Berapa lama dinginnya? Sekitar 4 sampai 5 jam Oke Ya kita akan masukkan ke freezer Yuk cus Kita langsung masukin Next step nya teman-teman semua Kita mau bikin apa nih? Sekarang kita akan bikin chocolate mousse nya Disini Jadi dia bakal jadi lapisan paling luarnya Sebelum kita nanti glazing untuk finalnya ya Jadi disini Step nya sama aja Sama kayak white chocolate ya Kita tinggal panaskan aja untuk coklat dan kemudian su nya Ini aku kan blooming dulu ya Gelatin dan juga airnya sama Kita akan tunggu Aku ini aduk dulu Sampai dia rata Kemudian nanti dia akan seperti jelly Yang tadi ya Hmm kurang lebih ya 1-2 menit Kita diamkan aja Oke Sekarang boleh masukkan Hmm Su nya Sip Berikut dengan coklatnya juga Coklatnya Sampai nanti dia leleh Baru kita akan masukkan Untuk si Gelatinnya ini Gelatinnya Ini diaduk Ya menggunakan spatula Coklat dari Saneng Tadi ini anti panas Terima kasih Cheryl Sama Disini aku akan bantu untuk kocok whipped cream nya ya Sama seperti step nya Seperti tadi Jadi kita sudah isi ya sekarang dengan coklat mousse nya Cakep banget Dan ini sekarang kita akan dinginkan Di freezer selama kurang lebih 5-10 menit Betul Ya kita langsung dinginkan sekarang ya Yuk Teman-teman semua Jadi ini kita sudah dinginkan ya Untuk si white coklat mousse nya Yang sudah pakai orange Dan juga yang matcha Yang ini yang matcha ya Ya tapi kita masukkan Setengah aja Jadi gini Caranya aku kasih tau dulu Nah setengah seperti ini Ditekan gitu ya Chef ya Ya agak tekan Habis itu udah Oke gini Ya Tuh loh Tuh Oke Sip Sekarang kita akan potong-potong cake nya Dan kita akan masukkan cake nya Untuk lapisan paling bawahnya Dan semua Sekarang next step nya adalah Kita akan mencetak ya Untuk bolu ini Ya Ini pakai cake ini Pakai cookie cutter yang ini Dengan diameternya itu 5 cm Ya Sebelum kita akan keluarkan dulu Untuk cake nya Karena tadi pinggirnya kita gak oles sama sekali Jadi aku menggunakan cake remover dari Sanang Dan kita akan taruh aja seperti ini Nah ini keunggulannya adalah Dia tidak akan melukai loyangnya Jadi gak akan tergores-gores Biasanya kan kalau dirumah itu Gak bakas gitu ya Chef ya Kalau kita pakai pisau kan jadinya Loyangnya cepat rusak Kalau ini kan bahannya Bahannya tebal Terbuat dari plastik tebal ya Jadi ini aman untuk loyang Dan pastinya sudah fruit clear Oke Sekarang kita akan keluarkan cake nya Tuh mudah sekali ya Dikeluarkan Dan ini masih ada Kertasnya Kita akan Ini aja buka Perlahan-lahan Ya Betul Seperti ini 1,2,3,4,5,6 Silahkan waktu dan tempat Persilahkan Aku langsung gak perlu dicontoh ini ya Aku ambil pengennya ya 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 Ini Sekarang kita sudah dapat nih ya Jadi dapat 6 keping Ya Untuk bolunya Seperti ini Bentuknya sempurna ya Iya Bantuan yang apa tadi Chef Namanya Chef Cake remover Cake remover Yang membentuk bentuknya itu ya Oh itu cookie cutter namanya Itu cookie cutter Kalau cake remover Biar dia Lebih mudah Kuenya copot dari loyangnya Gitu lebih bantu Oke Kita selanjutnya sekarang Kita akan Cover Untuk bagian musiknya ini Ya Nah Jadi aku akan ambil pakai sendok teh aja Aku sudah sediakan disini Caranya adalah Tinggal ditutupin seperti ini Tujuannya Kita kan akan masukkan Kuenya juga ya Jadi Supaya kuenya ini Nanti menempel Kayak gitu Lebih besar Iya betul Jadi kayak tinggal ditutupin aja Dikitnya gitu Oke Nextnya setelah itu Kita akan cover bagian luarnya Dengan coklat musik yang tersisa ini Ya Pastikan semuanya nanti rata Setelah itu kita boleh dinginkan di dalam kulkas Kurang lebih 12 jam Atau seharian lebih bagus Lebih bagus seharian Betul Setelah itu kita akan glazing Dan bisa dekor Habis itu kita cobain deh Yuk Kita langsung Esekusi aja Ini aku punya gelatin lembaran Dan kita akan taruh ke dalam air Seperti ini Jadi biar bisa teman-teman lihat semua juga Bisa sama-sama belajar Nah ini kan kita dimin aja Ya Masukin semua Nanti dia akan Melunak ya Dia akan melunak Kita akan diamkan seperti ini Aku akan taruh dulu Ada air Kemudian kita masukkan gulanya Dan juga SKM disini Ya Oke kita akan masak ini semua Sampai gulanya larut Dan juga dia agak mendidih Kemudian kita akan masukkan gelatin yang sudah melunak Dan yang terakhir kita akan masukkan ke dalam white chocolate Oke jadi ini kita sudah mix ya tadi dengan hand blender Sudah selesai Dan sekarang kita akan bagi tiga untuk adonannya Karena kita akan kasih tiga flavor disini Ada yang black, coklat, dan juga macah Kita akan bagi tiga dulu adonannya Tentunya aku sudah jadi Kayak gini jadinya Ini warna macahnya cantik banget ya Tapi yang juga cepet banget jadinya Tuh, wangi banget lagi Ini aku sudah punya Moose cake yang sudah diinginkan selama kurang lebih 12 jam Ya kita akan keluarkan dan kita akan Glazing dengan masing-masing glaze ini ya Oke, kita langsung eksekusi aja Ya, ya Untung disini dia sudah masih beku banget Kita akan keluarin Ayo, aku bantu Ya, boleh Nah, seperti ini Nah, bagus banget ya Jadi dia kayak gini tuh Warna afrikonya cantik banget Nih, cantik ya Nah, ini akan aku taruh satu caranya Disini aku perlu tuang Ini boleh pegang dulu Ya, jadi ini langsung tuang Jadi tidak ada nanti gelembung-gelembung Atau kayak gumpalan-gumpalan Karena kita sudah saling Terima kasih Banget ya Banget ya Ini semua kasih kalo yang bikin lo Enggak dong Dibantuin sama chefnya dong Aku hanya kasih tau Ini masukin ini Masukin ini Kayak gitu doang Oke Untuk finishingnya Sekarang kita akan taruh Untuk dekor Supaya lebih cantik lagi Cake-nya Oke Kita langsung cu Skintok dekor Karena ini sudah mau deket Bulan Natal ya Aku mau taruh yang berbau Setelah Christmas Lu, lucu banget gak sih? Demes ya Ini aku taruh disini deh Sebagai pembukaan Kita langsung kreasi aja Langsung kreasi Next-nya yang mana aja? Next-nya yang ini, yang Maca Bisa ambil sedikit ini Kita disini tau Oke, oke Ini? Mm-hmm Oke teman-teman semua Jadi ini kreasinya sudah jadi Ini kreasi kita hari ini ya Sebenernya itu kreasinya Katika sih sebenernya ya Daripada kreasi aku Aku hanya mengarahkan aja Katika semua yang bikin Denny from scratch Karena bantuannya chef Thank you for having me today ya Yes, of course Aku senang banget So hari ini temenin Next time harus datang lagi Ke dapurnya Benz Kakao pastinya ya Di episode Benz Kakao yang lainnya Buat teman-teman semua Kalau mau coba Untuk bikin mousse cake ini dirumah Jangan lupa Untuk stok Afrika Benz Kakao Kemudian ada Macamucu Dan juga Benz Kakao Ebony Black Dan teman-teman semua bisa purchase Linknya ada di bawah sini Aku juga mau mengucapkan thank you Untuk Sanang Indonesia Yang sudah support kelasnya Benz Kakao hari ini Dan teman-teman semua Kalau misalnya Bakers-bakers kalian Mau tambah kece Untuk alat-alat bakingnya Teman-teman semua bisa untuk follow IG-nya Di sanang.indonesia Dan bisa untuk purchase Di tokopedia-nya sanang.indonesia Ya, linknya juga ada di bawah Dan buat teman-teman semua Jangan lupa untuk follow IG-nya Katika di sini Ada di bawah sini Teman-teman bisa langsung follow Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Katika Ya banyak loh fansnya loh ternyata Masa? Engga Bukan fansnya kamu dong Nanti akan nempel juga ya Nah untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk follow IG-nya Benz Kakao Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Benz Kakao Yang akan dihadirkan setiap Jumat Kita punya live IG jam 1 siang Harus ngikutin terus Aku bakal ikutin sih Pasti dia live-nya seputar masak ya Seputar masak, seputar baking Dan bisa tanya jawab langsung sama aku disitu Aku tunggu ya kamu disana See you! So see you di next episode berikutnya Thank you semuanya yang udah nonton! Bye!